Bentrokan pecah antara pendukung calon kepala desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bentrokan diduga terjadi akibat saling ejek. Bentrokan antara dua pendukung calon kepala desa kapetakan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pecah Senin pagi tadi. Bentrokan terjadi saat tiga calon kepala desa mengambil nomor urut, namun dua pendukung calon kepala desa saling ejek hingga terjadi pertikaian. Akibatnya sejumlah orang terluka akibat bentrokan. Jadi di desa kapetakan hari ini memasuki tahapan pemilihan nomor urut calon. Nah tentunya masing-masing calon didukung oleh simpatisan masing-masing. Kemudian pada saat proses pemilihan pemberian nomor urut calon, masing-masing simpatisan terjadi ada saling ejek, mengejek. Sehingga simpatisan ada yang tidak bisa mengontrol emosi sehingga terjadilah peristiwa pelemparan. Antisipasi bentro kesulan aparat kepolisian disiagakan diketahui pemilihan kepala desa ini akan digelar secara serentak di sejumlah wilayah pada 22 Oktober 2023. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, AY News melaporkan.